Dari pesan dulu disini, kali ini kita akan bahas terkait satu sosok misterius yang baru-baru ini saja keluar ke permukaan lagi untuk namanya Dimana pastinya karakter ini pula akan menjadi kunci penting dalam penemuan harga karun terbesar di dunia ini yaitu One Piece Dan seperti biasa, semula lanjut video ini, nyalakan subscribe dan nyalakan bell notifikasinya Tonton juga video ini sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah Karena abis itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw Kita akan mulai teori ini dari satu ras super masif yang bahkan sampai sekarang Kita masih belum tahu kelanjutannya seperti apa yang bahkan pula untuk karakternya sendiri saja sejauh 1100 chapter Hanya ada dua orang saja, yaitu ras raksasa kuno dari Oars Dimana mungkin sosok pertamanya adalah yang kita lihat di trailer baksana yang sudah mati berabad-abad yang lalu Dan yang kedua adalah Oars Junior yang ada di perang Marineford Ya lagi-lagi kalau kita nggak tahu nih, sekarang dia nasibnya seperti apa Nah dimana teori yang sempat populer juga adalah bagaimana jika zaman dahulu Suku ras dari raksasa kuno, atau mungkin kita sebut Oars aja kali ya, biar pendek Dimana salah satunya adalah yang pertama juga yang pernah disebut pergi kelautan Yang akhirnya disebut sebagai banyak laut pertama, yaitu Joy Boy Ya benar dimana, teori ini adalah sempat populer di berbagai forum pada saat itu Dan akhirnya saya riset selama berhari-hari, berminggu-minggu untuk menghubungkan semuanya Yang enggak deng, itu cuma beberapa waktu aja lah, nggak sampai selama itu Dan banyak sekali poin menarik yang ternyata menghubungkan Kalau bagaimana jika Oars adalah Joy Boy Dimana sebelumnya saya berterima kasih juga nih Untuk AP forum, malah juga Reddit, dan juga channel Ohara Yang menjadi insight utama dari satu video panjang ini Oke mungkin poin pertama yang pasti bakal menjadi pertanyaan kalian kayak Lah bang, bukannya topi jerami yang Adi Marjoisana tidak sebesar itu? Untuk dapat dipakai oleh raksasa seperti Oars Kalau dia ternyata adalah Joy Boy Nah jawabannya adalah, sejak kapan topi jerami yang Adi Marjois sudah 100% milik Joy Boy? Karena bukankah untuk hal ini saja memang masih belum terkonfirmasi? Yang bisa saja digunakan oleh sosok lain yang ada hubungan dengan Joy Boy Atau bahkan mungkin tokoh penting lain yang ada di era tersebut Oke mungkin dari informasi yang kita ketahui Joy Boy adalah sosok yang lahir 900 tahun yang lalu Dia pula memiliki janji kepada Fishman Island untuk membangun Noah dengan bantuan Poseidon Yang nantinya mereka akan dibawa untuk dapat hidup ke permukaan dari lautan ini Tapi dikatakan juga kita semua tahu Janji tersebut oleh Joy Boy gagal ditepati Karena alasan yang kita masih belum tahu apa Dan juga kita tahu kalau Joy Boy adalah nakama dari Junisa Menurut perkataan Momonosuke Dan dalam beberapa poin juga di kata-kata Roger Kalau Joy Boy meninggalkan harta karun yang luar biasa di ujung Grand Line Yang harta karun tersebut nantinya disebut sebagai One Piece Dimana mungkin hal ini juga akan cocok kalau Oars pada masa itu hidup cukup lama Selama masa abad yang hilang sampai melewati ujungnya Makanya akhirnya permintaan maful muncul dalam poneglyph yang ada di Fishman Island Yang alasannya kenapa? Karena kalau ukuran manusia biasa akan cukup sulit ya Untuk dapat hidup sampai cukup lama apalagi menembus satu abad Yang tetap kecuali lah untuk makhluk-makhluk raksasa yang dari dunia One Piece Yang mereka ini memiliki lifespan atau umur yang jauh lebih panjang Yang contoh lah untuk Ras Elbaf ada yang sampai 300 tahun lebih Dan jika raksasa kuno ini lebih besar Biasanya umurnya pun akan jauh lebih lama lagi Yang mungkin contoh yang lebih sering kita lihat juga adalah Dari para Neptunian atau para Sikking Mereka sudah hidup selama berabad-abad Yang jika satunya saja bisa hidup selama 400 tahun lebih Bukan gak akan cocok untuk keberapa timeline yang telah ada Untuk membuktikan Oars ini dari Void Century Dimana mungkin Oars-Oars yang kita lihat setelahnya adalah Keturunan dari satu ras formasif di masa lalu Karena setuju nih ada satu poin juga nih Yang cukup mencerigakan dari Onigashima Yang bukankah bentuknya sangat mirip sekali dengan Oars Yang apakah mungkin memang ada hubungan dan keterikatan di antara semua hal tadi Yang beberapa fakta terkait kenapa hal-hal berbau raksasa kuno ini terwariskan Dan selalu ingin diciptakan oleh berbagai orang Karena kemungkinan besar memang ada influence dari Joy Boy di masa lalu Yang akhirnya dijadikan sebagai panutan atau patokan sebagai sosok yang luar biasa Yang juga untuk kali ini akan kita bahas sebentar lagi Nah pertama kita akan masuk dulu nih Dari kata-kata Moria saat pertama kali menemukan Oars Yang katanya sudah meninggal 500 tahun yang lalu Karena dia mati kedinginan Dia pula menemukan mayatnya dalam keadaan membeku Yang bukankah ini cukup aneh? Kenapa harus membeku? Dimana hal ini akan cukup mirip juga nih Dengan bagaimana kita melihat banyak sekali raksasa-raksasa beku di panghadar sana Saat tim Nami melewati daerah salju dan kalau diperhatikan Bukankah orang-orang itu bukan menggunakan baju angkatan laut Jika itu adalah hasil duel dari Aokiji dan Akaino Tetapi entah nih bentukannya malah menurut saya seperti baju dari Napi Bahkan juga di panghadar disitu kita melihat Yeti Cool Brother Yang ini adalah dua ras ameh yang cuma ada dua nih Sejauh cerita One Piece yang memang sepertinya habitatnya ada di tempat beku Atau mungkin di tempat dingin Dan panghadar sendiri memiliki logo yang mirip seperti Onigashima Alias lagi-lagi ras raksasa kuno Itu pun karena penelitian utamanya katanya untuk menciptakan raksasa Atau sebuah proses yang dinamakan gigantifikasi Yang menariknya bukan ke Aokiji juga Yang membekukan setengah panghadar Dia juga ternyata pernah membekukan salah satu raksasa yang menjadi sahabatnya Alias Jaguar de Saulo di O'Hara lalu Dan bahkan sebenarnya Aokiji juga pernah membekukan Joy Boy Yang baru alias Luffy ketika di pulau Long Ring Long Land Nah hal-hal beku ini juga kita lihat yang tadi di awal nih Ketika kita membahas topi jerami yang ada di Mary Joyce Bukan gak topi tersebut dalam keadaan beku juga Nah tapi ngomong tentang topi jerami para raksasa Raksasa yang tadi kita bahas Banyak juga yang menggunakan hal serupa Mulailah dari Yeti Cool Brother Tadi dia menggunakan semacam topi yang mirip dengan Luffy Lalu juga untuk Saulo dia menggunakan topi O'Hara Junior pula mendapatkan topi jerami dari Ace Dan O'Hara Zombie Moria pun mencari topi ala-ala Luffy Yaitu topi rajak bajak laut dari Puing Puing Tapi ini baru bagian awal dari teori ini Dan semakin akhir hubungannya akan semakin wadau Makanya kalian pastikan tonton video ini sampai habis Nah kita mungkin ingat Moria sendiri pernah menantang Kaido di Wanakuni Dimana pertarungannya cukup lama selama beberapa hari Yang berakhir dengan kekalahan dari Moria Yang pada saat itu masih rukilah di timeline kurang lebih 23 tahun yang lalu Yang pada saat itu juga akhirnya Moria berhasil mengambil jasad sosok luar biasa Yaitu Ryuma dan mengubahnya menjadi zombie Yang tidak hanya itu dia pula mengambil zombie-zombie luar biasa yang lain Yang ada di dunia One Piece Untuk membuatnya lagi-lagi mencapai tujuannya Alias menjadi Raja Bajak Laut Dia berpikir dengan zombie-zombie tersebut dapat membantunya untuk mencapai Raja Bajak Laut Terutama zombie pemungkasnya alias O'Hara Walau tidak diketahui nih kekuatan originalnya seperti apa Tetapi dengan ambisi dari Moria Sepertinya dia sangat yakin zombie O'Hara ini akan cukup Untuk dapat mengalahkan musuhnya di masa lalu Yaitu Kaido Dia pula mendapatkan jasad dari tubuh Kapten John Mantan kru dari Rox yang sejurnya ini gila banget Tapi walau begitu Kenapa kunci untuk membuatnya menjadi Raja Bajak Laut Adalah zombie nomor 900 ini Alias O'Hara Padahal bukankah banyak sekali jasad-jasad lain yang jauh lebih terkenal Yang berarti Moria tahu betul siapa yang dia temukan dari S pada saat itu Dan siapun yakin pemerintah dunia pun tahu Jika O'Hara ini sosok yang menjadi ancaman bagi mereka Dimana pengorbanan luar biasa dari Zoro di Trilbuck dan Perang Marineford adalah Dua momen yang oleh rencanakan sangat luar biasa Dan terdapat detail yang miss nih Karena fokus kita berbeda dari dua poin tadi Yang lagi-lagi kalau kalian sadar Dua kali ini pemerintah dunia mencoba untuk membunuh Moria Dimana pertama ketika dia mengirim Kuma yang kalau disitu pun dia cuma bilang Kuma ini datang hanya untuk memberitahu Moria doang Kalau kemungkinan akan ada secibuk lain yang kalah Yang bukankah sangat tidak masuk akal sekali Ngapain Kuma jauh-jauh datang cuma buat ngingetin doang Dan yang kedua yang kita lihat sendiri adalah Bagaimana Doflamingo dari perintah atasan Yang katanya bahkan lebih tinggi dari Sengoku yang mungkin apakah Gorosei atau bahkan Imu Itu pun terjadi setelah Moria lagi-lagi membangkitkan zombie oars di Trilbuck Yang apakah akhirnya pemerintah dunia mulai merasakan ancaman juga dari sosok Moria ini Yang jangan lupa ya pemerintah dunia alias para topnya seperti Gorosei dan Imu Pasti tahu betul tentang Joy Boy atau Nika Seseorang yang mengancam mereka di era White Centauri tersebut Makanya sekuat mungkin hal-hal tentangnya Akan dihilangkan seperti Boy Bisnika yang bahkan namanya saja diubah menjadi Gomu Gomu Nomi Dan juga kita tahu bagaimana pemerintah dunia sangat ngotot sekali Ingin melakukan penelitian gigantifikasi Yang sudah berjalan dikatakan selama berabad-abad Tetapi masih belum berhasil untuk penemuannya Lagi-lagi untuk apa? Yang pastinya pemerintah dunia tahu Kalau kemampuan dari musuhnya alias ras-rasa kuno Alias Joy Boy di masa lalu sangat kuat sekali Dan mereka ingin menciptakan semacam tiruannya lah untuk menjadi pasukan atau di bawah mereka Yang tidak aneh juga karena akhirnya seseorang seperti Kaido yang tahu tentang Joy Boy pada akhirnya membeli para numbers Manusia gagal yang dijadikan percobaan untuk dapat menjadi seperti Or Dan itu pun dia beli dari Pang Hazard Yang padahal Kaido sendiri juga adalah seorang ras unik yang bernama Ras Oni Yang lagi-lagi untuk hal ini kita masih belum mendapatkan follow-up lanjutannya seperti apa Dan setelah atau tidak, Rox dan Kurohige juga dua sosok yang pastinya tahu betul tentang sejarah dunia Dan mungkin juga pastinya tentang Point Century Karena lagi-lagi untuk Kurohige, wadah bilang dia ini adalah karakter yang suka membaca sejarah dari SBS Dan untuk Rox bahkan, Singoku sendiri pun berkata Jika Rox ini selalu melakukan hal-hal tabu di dunia One Piece Nah dua orangnya juga ternyata memiliki hal serupa dengan Oars loh Lagi-lagi kalau kalian sadar Ya benar, lihat Jolly Roger Kurohige terdapat tiga tengkorak Dan kita juga bisa melihat ini dari Oars di Thriller Bar Dan juga Oars di Marineford Semuanya memiliki tiga tengkorak yang sangat mencurigakan sekali Yang sedangkan untuk Rox sendiri Di sini kita melihat Jolly Rogernya terdapat tengkorak dan tanduk yang gak mungkin sih Ini kebetulan belaka karena bentukan Rox yang diseluetkan Dia tidak memiliki tanduk sama sekali Tetapi kenapa Jolly Rogernya harus ada tanduk? Nah dimana untuk Oars ini nih dikatakan Sebagai sosok yang sangat-sangat jahat sekali Sang Demon Iblis dan disebut sebagai penarik benua Itu karena legenda-legenda yang berkata Jika dia menjadi penguasa di sebuah pulau tersebut Dan seakan-akan menjadi vilainlah di pulau itu Tapi coba kita lihat bagaimana sosok Oars Junior Dia yang sebesar itu tetapi memiliki hati yang sangat lembut ketika bersama dengan S Yang bisa saja semua propaganda tadi adalah Tidak lain dan tidak bukan memang perlakuan pemerintah dunia Untuk membalikan fakta yang ada Dimana Oars juga yang disebut sebagai Iblis Sangat merepresasikan arkeolog kita yaitu Nico Robin Dengan sebutannya sebagai Devil Child Dan bukankah Iblis juga adalah musuh alami dari para dewa? Yang samalah seperti Robin Dimana sebutan itu hanya karena pemerintah dunia takut dengan hal yang bisa dia lakukan Apalagi pada saat itu Robin adalah bocah O'Hara Dan sekarang memang benar jika Robin dapat membaca ponegrip Yang benar-benar menjadi ancaman bagi pemerintah dunia Dan terkait sebutannya sebagai penarik benua pun Kita masih belum tahu apa nih Tetapi biasanya sih berarti secara harafiah Yang berarti memang langsunglah jika dia dapat menarik benua Yang kemungkinan besar Wanokuni adalah salah satu hasil dari benua Dalam tanda kutip tersebut hasil dari tarikannya Karena menariknya Wanokuni memiliki beberapa pulau Dan tidak hanya itu, tiap pulaunya punya karakteristik dan bahkan cuaca yang berbeda Lagi-lagi ini baru pertama kali loh Di Wanokuni yang biasanya untuk setiap area pulau memiliki cuaca yang sama Seperti di Dream Kingdom semuanya salju ya salju Dimana untuk di Wanokuni sendiri ada yang memiliki cuaca biasa Dan bahkan ada juga yang memiliki cuaca salju seperti di Ringgo Yang seakan-akan setiap region di Wanokuni ini memiliki cuaca yang berbeda Yang bahkan jika kita perhatikan, semuanya terpisah dengan lautan dan harus dihubungkan dengan jembatan Yang notabene lagi-lagi itu seperti pulau-pulau terpisah yang akhirnya dijadikan satu Alias ditarik untuk pulaunya Yang mungkin tujuan dibentuknya Wanokuni dahulu adalah Untuk menjadi tempat yang damai dan aman bagi rakyat-rakyat yang akan dijaga Karena kalau kita ingat juga ya Lady Toki yang pergi ke masa kini Atau ya sampai di maksimal 20 tahun yang lalu lah Dan dikatakan Lady Toki ini lahir 800 tahun yang lalu di masa void century Dan menariknya dia ingin pergi ke Wanokuni kayak Hah kenapa harus Wanokuni? Dia berasal dari mana nih? Kenapa dia harus ingin ke Wano? Dan apakah Wano berpindah-pindah juga untuk lokasinya? Ingat ya saat kini ya Mondan yang lain-lainnya dipindah ke 20 tahun ke masa depan oleh Lady Toki Mereka berada di lokasi yang persis sama alias Exacto dengan lokasi 20 tahun yang lalu Nah untuk Toki yang saya yakin juga dulu berasal dari Wanokuni Karena pakaiannya seperti yang kalian lihat ini pakaian full dari Wanokuni Atau adat dari Wanokuni Dan dia juga ingin pergi ke Wanokuni di masa depan Yang seharusnya sih dia mungkin mendapatkan ujangan atau mungkin apalah di masa lalu Yang bilang jika Wanokuni akan menjadi tempat paling aman dari gempuran musuh Makanya tinggallah di Wanokuni saja Yang ternyata bukankah emang benar Wanokuni selama berabad-abad menjadi daerah terisolasi dari pemerintahan dunia Karena pemerintah menyebut Wanokuni sebagai benteng juga yang akhirnya selama berabad-abad Tidak ada yang berani atau masuk ke daerah samurai tersebut Dan tidak hanya itu di Wanokuni sendiri pula lah kita melihat satu pulau aneh yang ada di bagian paling depan dari Wanokuni Yaitu Pulau Onigashima Dengan tanduk besar seperti ras-rasa kuno yang seakan-akan ini menjadi pintu masuk dari Wanokuni Yang bukan gak kita juga tahu jika Zunisa adalah nakaman dari Joy Boy dan Zunisa juga mendengar kembalanya Joy Boy Di saat yang bersamaan dengan Awakening dari Luffy di puncak dari tengkorak rasasa tersebut Tengkorak yang sama dengan Kaido yang sama-sama berambisi akan Joy Boy juga Dan dia menjadikan tengkorak itu sebagai markas besarnya Yang bukan gak ini saja sudah saling paralel satu sama lain Ya lagi-lagi kita gak tahu nih apakah itu tengkorak manusia asli yang hidup di zaman dahulu Atau hanya properti biasa Tetapi bukan gak kayak sus banget nih ada hal sebesar itu Dengan semua poin yang ternyata memiliki hubungan satu sama lain Nah mari sini kita akan coba mulai membahas lebih dalam lagi Dimana para teoris yang percaya Owars adalah Joy Boy Mereka mengatakan satu bukti kuatnya adalah ketika Owars yang memiliki hubungan cukup banyak Dengan karakter utama kita alias Luffy di Trilba Ya selain dia mendapatkan bayangan Luffy yang notabene sebagai Joy Boy kedua Luffy dan Owars juga memiliki beberapa hubungan langsung Dimana dia bersikap sama seperti Luffy Ya mungkin disini bisa kebayang sih Karena bukankah Owars dimasukkan bayangan dari Luffy Yang pasti sifat AC-nya pun akan mirip Ya bener teorinya memang seperti itu Tapi lihatlah kenyataannya Bahkan zombie Ryuma dengan Brooke saja Bukankah sangat berbeda sekali Brooke mau gimana pun masih bisa melawak Tetapi untuk Ryuma dia full serius yang sepertinya Ketika dulu hidupnya orangnya pun seperti itu Tetapi untuk Owars dan Luffy definisi klop yang persis sama nih Yang bahkan kita melihat sendiri Owars ingin menggunakan topi sama seperti Luffy di topi jiraminya Lalu juga momen Owars menggunakan gomu-gomu nomi Seperti Luffy disitu tubuhnya pun ikut memanjang Seperti dia memiliki tubuh karet Ya memang penjelasan dari Moria dikatakan Jika itu adalah kombin bayangan Makanya si tubuh bisa mengikuti bayangannya Yang dalam kata lain ya kasarnya dikontrol oleh Moria lah Seluruh tubuh dari Owars ini Tapi sebenarnya ada satu kelemahan dari perkataan Moria Bagaimana jika bayangan yang dimasukkan sebelumnya Pemakan buah ibis yang lain dan bukan buah ibis karet Karena kalau konsepnya seperti yang Moria katakan Bukankah itu hanya akan masuk untuk satu case saja Yaitu pemakan buah ibis karet Ya contoh lah misalkan bara-bara dari bagi Gak mungkin kan di bayangannya tubuhnya Bakal kepisah seperti itu Dengan kombin bayangan yang dikatakan oleh Moria Jadi menurut saya bukan hanya dia bisa mengikuti Kemampuan gomu-gomu dari buah ibis Luffy Tapi jangan-jangan bisa saja Dahulunya tubuhnya pun memang dapat memanjang Seperti nikah sang dewa kuno Dan menariknya di cover komik puluh 48 Situ kita melihat Luffy dan Owars bersama-sama Dan Gigi Wars juga seakan-akan menjadi tanduk dari Luffy Yang ini sangat mencurigakan sekali Nah dimana untuk Luffy sendiri bisa dibilang sudah valid lah ya Sebagai the next Joy Boy Dan kita juga sudah melihat Luffy berkali-kali Berubah menjadi raksasa di mode Gear 5-nya Dan satu yang paling menarik menurut saya adalah Tinju Luffy ketika menghajar Kaido di Onigashima Ya benar sinju tersebut memiliki ukuran sebesar pulau Onigashima Yang nolak-nolak dihubungkan itu cocok banget lah Onigashima sebagai tongkor kepalanya Dan ini sebagai tangannya Yang kalau kita ingat di awal tadi Moria pernah kalah oleh Kaido Dan dengan Owars zombie pemukas dari Moria Sekan-akan Moria ini sangat yakin Jika Owars dapat mengalahkan Kaido Atau Yonkou di masa depan Dimana di foreshadow yang luar biasa itu Akhirnya membuktikan juga pada akhirnya Luffy lah dengan tinju raksasanya Berhasil mengalahkan Kaido Dan tidak hanya itu Tinju itulah juga yang nantinya Buat Kaido percaya Kalau Luffy adalah Joy Boy Seseorang yang katanya akan mengalahkannya dari Wanukuni Yang oke oke nih dari tadi Saya akan mengindikasikan bagaimana Jika Onigashima ini dari tangkorak makhluk hidup di masa lalu Yang bukan gak jika seperti itu Akan menjadi manusia terbesar yang pernah ada Dan itu pun baru kepalanya saja Nah jika seperti itu Bagaimana dengan sisanya Apakah mereka sudah mati Atau mereka sudah pergi Atau lagi-lagi Itu hanyalah properti biasa saja Nah sebelum kita masuk ke level selanjutnya Yang lebih gila lagi Dan buat kalian nih Yang suka dengan hal-hal gila seperti ini Itu saja Jangan lupa untuk subscribe Untuk bantu devil no me Ke 250 ribu subscriber Wadaw Nah dimana ras raksasa kuno Yang kita lihat dari Oars dan Oars Junior Termasuk ras paling besar Yang ada di Wanukuni Tetapi lagi-lagi Jika dibandingkan dengan Tengkorak Onigashima Tani Bukankah mereka Tidak ada apa-apanya Untuk Oars sendiri Bahkan mereka bisa parti Di dalam kepala Atau tengkorak Denari Onigashima tersebut Dan saudara atau tidak Banyak sekali sebenarnya Hal-hal besar di dunia One Piece Mulai dari gajah raksasa Para Neptunian alias Seeking Ikan emas yang sangat besar sekali Pohon raksasa Gerbang raksasa Bahkan Tower Dalyberon juga Yang sangat raksasa Karena sampai ke dasar dari lautan Keringat dari dasar laut Sampai ke permukaan Kurang lebih sedalam 10 kilo Ya sebagai perbandingan Kita lihat nih Burj Khalifa Salah satu menara tertinggi Yang ada di dunia kita Dia memiliki tinggi Hanya 828 meter saja Yang berarti butuh 12 kali bersekali Fani Digabung untuk mencapai Tinggi sebesar 10 kilo Yang bagaimana Jika raksasa kunapun Ukuran tubuhnya menurun Semakin kesini Dan semakin kesini Ya samalah Seperti manusia juga Yang tingginya semakin menyusut Dibandingkan manusia awal Dan bukankah Di banyak kepercayaan Setidaknya saya nih Sebagai muslim Manusia pertama adalah Nabi Adam Yang memiliki tinggi 30 meter Dan sekarang bukan Nggak sudah kurang dari 10 persen Rata-rata tinggi manusia Ada di bawah 2 meter Bahkan mungkin Di sekitaran 160 atau 170 cm saja Ada juga hal Seperti manusia Kerdil Atau bahkan Hobbit Dan gajah-gajah kecil Yang katanya Berevolusi Karena lingkungan Dan ekosistemnya Yang lebih kecil Dan akhirnya Mereka menyesuaikan Dengan kondisi tersebut Nah apakah dulu Dunia One Piece pun sama Memiliki banyak sekali Daratan-daratan Yang disinggahi oleh Makhluk raksasa tersebut Loh seperti yang pernah Kita bahas juga nih Di satu megateori sebelumnya Dimana dunia One Piece Saat ini Bukankah benar-benar Terlihat sebagai Dunia buatan Dimana terdapat Kastilpangnya Dipunyak dunia Alias Redline Yang nama pangnya sendiri Adalah nama yang sama Di dunia kita Dimana dulunya adalah Satu benua ketika semua daratan Masih bersatu Loh bukankah Sangat aneh juga Bagaimana Lautan bisa terbagi Menjadi dua Grandline dan Redline Yang tepat nih Siku-siku 90 derajat Dan membagi rata Keempat lautan biru Yang bukankah ini Terlihat sangat Buatan sekali Yang apakah mungkin Udah juga Terinspirasi nih Dari kisah banjir besar Yang sepertinya Hampir selalu ada Dalam setiap kepercayaan Di dunia kita Yang lagi-lagi Kisah dari Nuh atau Noah Yang apakah dunia One Piece Pernah terkena banjir besar Di zaman dahulu Sampai tersisa Pulau-pulau Seperti yang kita lihat sekarang Yang sejujurnya Hal ini pula Akan semakin cocok Dengan kata-kata Vegapunk Yang bilang Jika dunia Akan tenggelam Lalu juga nih Kalau kita mau tarik Lebih jauh lagi Terkait hal misterius Di One Piece adalah Adanya Gerbang Superduper Besar Atau Gerbang Keadilan Yang menjalurkan Tiga lokasi Dimana untuk saat ini Adalah NS Lobby Impel Down Dan juga Marineford Dimana gerbangnya sendiri Satu-satunya Hal supermasif dunia One Piece Kalian lihat Tingginya saja Yang luar biasa tinggi Dan lebarnya Yang luar biasa juga Yang pastinya Kedalamannya pun Sangat luar biasa Karena kalau kita sadar Ketika ditutup Akan mengubah arus lautan Sampai akhirnya Menciptakan Banyak pusaran air Dimana diisi lainnya Adanya Impel Down Satu Tower Superbesar juga nih Dengan tinggi Yang sampai ke permukaan Yang sudah kita bahas tadi Dimana ini aneh banget sih Menurut saya Konsepnya memang kita lihat Dari atas sampai ke bawah Level 6 Tetapi bukankah Membangunannya Mau gimana pun Dibangun pasti Dari bawah Ke atas Makanya bentuk towernya pun Ya masuk akal lah Ini adalah bentuk tower yang normal Dimana bawah makin besar Dan atas pastinya Makin kecil Jadi pastinya Dibangun dari bawah Dengan bangunan sebesar itu Dan yang jadi pertanyaan lah Siapakah Yang kira-kira Misa membangunnya Suatu yang Sangat-sangat Masif sekali Dimana jawaban Paling masuk akal Tentu saja Ras-ras Superbesar Yang ada pada zaman dahulu Dan jika sebesar Kepala Onigashima Menurut saya Jawabannya Akan cukup masuk akal Bahkan setelah itu pula Kita lihat Negara-negara besar Seperti Alubarna Dia terletak Di atas daratan Super tinggi Lalu juga Wanakuni Yang super besar Rasanya semua hal tadi Akan membutuhkan nih Manusia dengan ukuran Super besar Dan teknologi Super masyur Yang sangat tentu sekali Jika dikatakan Dulu terdapat Ancient Kingdom Di masa lampau Dengan kemampuan teknologi Yang sudah Sangat mutahir Ingat ya 8 tahun lalu adalah Kehancuran dari Ancient Kingdom Tetapi kita masih belum tahu Sejak kapan Negeri tersebut Sudah ada Yang setelahnya Kalau ini cocok Teori terkenal yang bilang Ancient Kingdom Adalah Enes Lobby Bakal semakin masuk akal Dimana semua rute Gerbang-gerbang tadi Menjadi benteng lah Dalam kata lain Dari satu kerajaan Super masyur tersebut Karena jangan lupa Selain awat yang hilang Kita di dunia Wanus juga Pernah mengetahui loh Bermilenium-milenium sebelumnya Alias beribu-ibu tahun Jauh lebih lama Dibandingkan Void Century Kalau dikatakan 5.000 tahun yang lalu Pohon pengetahuan Yang ada di O'Hara Pertama kali tanam Atau dalam kata lain Pohon O'Hara yang kita lihat itu Sudah berusia 5 milenium Atau 5.000 tahun Yang bahkan 4.000 tahun yang lalu Alubarna pun Dibentuk di Daratan berpasir Alias Negeri Alabasta Tadi Yang sudah kita bahas Yang lagi-lagi Bukankah Tahun-tahun tersebut Sangat jauh sekali Sebelum Era Void Century Tapi lagi-lagi Mari kita masuk ke Step terakhir nih Yang akan menghubungkan Semuanya juga Yaitu kembali Ke Oars Dan karena kita sudah Masuk ke ranah Asumsi spekulasi Mari kita mulai dengan Premis Jika Ancient Weapon ini Diambil dari nama Dewa Yunani Yaitu Peluton Poseidon Dan Uranus Dimana Uranus ini Ya kurang lebih Sama lah Seperti Abadzeos Dan disini Kita masuk ke Mitologi terkenal Di atas Semua Dewa-dewa tadi Yang kalian mungkin Para fans dari Mitologi Sudah tau lah Siapa yang ada Di atas mereka Yang antus saja Adalah Sang Titan Atau The Titan Jujur nih Orang yang bisa Menghubungin kesini Wah ini gila banget sih Lu pernah baca di Reddit Tapi lupa untuk Usernamenya Dimana buat yang Gak familiar sama Titan Atau Titan Di mitologi Yunani Terdapat Tiga Dewa terkenal Yang akhirnya Menjadi Ancient Weapon kita Yaitu Poseidon Atau Neptune Pluton Atau Hades Dan Uranus Atau Zeus Nah tiga ini Memang paling terkenal Sebagai pencipta dunia Tapi sebenarnya Dalam mitologinya Mereka Bukanlah orang pertama Yang menguasai dunia Pada saat ini Dimana terdapat Orang-orang di atas mereka Memimpin sejati dunia Yang disebut Sebagai The Titans Tadi Dimana setelah mengalahkan Para Titan ini Dewa-dewa tersebut Seperti Zeus Dan yang lain-lainnya Akhirnya Membuang para Titan Ke Tartarus Atau Neraka Dan mereka Membangun kastilnya Di Gunung Olympus Yang bukan kehal ini Akan sangat cocok sekali Dengan kepercayaan Abrahami Terkait adanya Banjir besar Lalu juga penciptaan Adam dan Hawa Serta adanya Iblis Dan yang menariknya Tidak semua Titan Atau Titan Berukuran masif Seperti Titan-Titan Yang kita ketahui juga Tetapi ada juga Yang dikatakan Berukuran seperti Manusia biasa Tetapi ada satu kesamaan Dari para Titan ini Dikatakan Jika mereka semua adalah Musuh alami Dari para Dewa Atau Natural Enemy Of Gods Yang bukankah Semua ini Sangat cocok sekali Dengan dunia One Piece Karena terdapat juga nih Hal-hal yang merepresasikan Tempat tersiksa Atau terkuncinya Para Titan Di mitologinya Dimulai dari Pulau keadilan Yang bukankah Cocok dengan Enes Lobby Lalu juga adanya Pulau penghukuman Yang cocok dengan Impel Down Dan pulau kematian Yang cocok dengan Marineford Dimana ketiga hal tadi juga Berbenar membentuk neraka Dimana Enes Lobby Dengan hakim tiga kepala nih Alias Cerberus Yang menjadi penjaga Dari neraka Lalu juga Impel Down Yang diambil Dari neraka Dante Yang bahkan termasuk Fiddle Green Untuk bagian New Kamalennya Dan perang Di Marineford sendiri adalah Representasi dari neraka Di dunia Yang toh bukankah Marineford ini Bagai neraka Bagi Luffy Yang kehilangan semangatnya Setelah melihat Kakaknya mati Di depan matanya Yang apakah Seperti yang tadi saya bilang Apakah jangan-jangan Dahulu Memang bener adanya Entah One Piece Atau hal berbeda nih Enesan Kingdom Di dasar dari Enes Lobby Dan membentukkan Impel Down juga Yang pastinya Dari bawah keat situ Membuktikan Jika dahulu Pada terjadi Banjir besar Makanya sekarang Impel Down Hanya terlihat Daerah atasnya saja Pada hulu Dia adalah Tower biasa Dari bawah ke atas Yang berarti Apakah satu ras unik Yang masih berhubungan Alias ras Oni Dari Kaido Dengan Onigashima Dan ras raksasa kuno Dengan semua Pertanduk-tandukan Yang sangat indian Yang tersebut Menjadikan Bahan sumber penelitian Oleh pemerintahan dunia Sekarang Sedang dalam keadaan Terpenjara Di dasar lautan Seperti para Titan Di Tartarus Ya bukan kak ini Perkis sekali Seperti bagaimana Titan dipenjara Dan dikunci Oleh para dewa-dewa Dan lagi-lagi dewa di dunia One Piece Bukankah mereka adalah Tendrobito Dan para atasan Yang lainnya Dan pertanyaan terakhir nih Yang menjadi utama Dari video ini Apakah Oars Adalah Joy Boy Yang setelahnya Pendapat saya pribadi Ya sebenarnya Tidak harus masuk ke poin sana Tetapi Semua bahasan disini Memang dimengarah Ke arah ras penarik benua Yang seharusnya Akan menjawab juga Semua hal misteri Yang ada di dunia One Piece Dari wujud-wujud yang besar Dan Joy Boy sendiri Bisa jadi Memang keturunan langsung Dari Oars-Oars Asli yang ada Di masa lampau Karena balik lagi ya Ini semua Tidak hanya terbatas Di Voice Century Karena bahkan Kita mengetahui Jauh sebelumnya Beribu-ribu Tahun yang lalu Karena balik lagi Premis utama video ini Topi jerami di Mary Joyce Bukanlah milik Joy Boy Tetapi Kalau kita mau masukkan Kembali ke premis Yang cukup terkenal Kalau topi tersebut Adalah milik Joy Boy Yang sudah beberapa kali juga nih Kita bahas di video-video lain Untuk saya sendiri Dari film nomi Cukup yakin Jika ras-ras yang cocok Dengan topi tersebut Adalah mereka Yang memiliki ukuran tubuh 3-4 kali Dari manusia biasa Ya kurang lebih 7-10 meter Untuk karakternya Dan ada beberapa Kalidat terkuat Yaitu Jika tidak ras Ternalian Karena king tingginya cocok Ada juga ras bekenir Yang untuk tinggi kuma pun cocok Dan ada satu lagi nih Ras oni dari Kaido Yang tingginya pun cocok Yang bukan Ras oni ini Barusan Barusan aja kita sebutkan Jika dia Kemungkinan besar Ada hubungan Dengan ras penarik menua Nah jadi itulah Satu video super panjang Lagi-lagi mega teori Yang lagi-lagi bisa kalian Sebut sendiri lah Untuk perubahannya Karena banyak juga Yang komen di video Mega teori saya kemarin ya Tepatnya teorinya Dari suhur Koshiki Master Banyak yang bilang Bang coba dong Banyakin bahasan Mega teori yang super dalam Kayak gini Karena saya lebih Menikmati teori-teori panjang Dibandingkan teori singkat Yang tidak jelas Nah inilah lagi-lagi Satu video Yang saya dikasihkan Untuk kalian Para majikanku Di channel youtube Devil Nomi Nah makanya Saya cuma minta feedback Dan minta bantu Support aja Untuk minimal subscribe Kalau nggak beli Dari merchandise Yang ada Milik DNM juga Dan coba tuliskan juga Pendapat kalian Tentang video ini Di kolom komentar Di bawah Dan seperti biasa Semoga kalian terhibur Dengan video ini Like aja Kalau kalian suka Di selanjutnya Kalau suka Jangan lupa subscribe Dan juga share video Kembali kalian Gue devela pamit And I'll see you guys Next time Sub indo by broth3rmax